Seekor gajah Sumatera berusia 45 tahun melahirkan di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan Riau, bayi gajah yang baru lahir ini berjenis kelamin jantan, menambah populasi gajah Sumatera di Suwaka Margasatwa Taman Nasional Teso Nilo menjadi 10 ekor. Seekor induk gajah berumur 45 tahun melahirkan bayi dengan selamat di Balai Taman Nasional Tebo Nilo. Kelahiran bayi gajah secara alami ini menambah populasi gajah liar Sumatera di Taman Nasional Tebo Nilo menjadi 10 ekor. Anak gajah yang baru lahir ini berjenis kelamin jantan, merupakan anak keempat dari gajah bernama Ria di Camp Elephant Flying Squad TNTN. Untuk memastikan, tim medis dari BKSDR Riau melakukan pemeriksaan terhadap induk dan juga bayi gajah. Dari hasil pemeriksaan tim medis, induk dan anak gajah Sumatera ini dalam kondisi sehat. Ini adalah gajah Ria yang melahirkan pada tanggal 2 Desember 2021. Dan alhamdulillah anak gajahnya, bayi gajahnya sehat. Dan hasil pemeriksaan dari tim medis BKSDR Riau terhadap induk dan bayinya menunjukkan kondisi yang sehat. Dan ini merupakan anak kelima dari induk Riau yang berada di Taman Nasional Tebo Nilo. Gajah Sumatera dengan nama latin Elephas Maximus Sumateranus terancam punah akibat aksi permulaan Riau dan juga alif fungsi hutan. Dari pelalawan Riau, Indra Yoseriza, INEWS, Melaporkan.